Pemirsa lima orang pelaku penculikan dan penganiayaan dua siswa SMA di Pasuruan, Jawa Timur ditangkap. Motif pelaku menculik korban diduga karena kesal. Korban meninggalkan asrama sekolah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada para pelaku penculikan. Tim Buser Satreskrim Polres Pasuruan, Jawa Timur menjebut paksa lima siswa dari asrama sekolah SLA Advent di Desa Parirejo Purwoda di Kabupaten Pasuruan, Jumat sore. Kelima siswa ini diduga merupakan pelaku penculikan dan penganiayaan dua orang siswa SLA Advent. Para pelaku dibawa ke Mapolres Pasuruan untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, kelima pelaku ini terbukti menculik dan penganiayaan DLH dan FG yang merupakan adik kelas para pelaku. Pelaku menculik dan penganiayaan DLH dan FG karena kesal. Kedua korban meninggalkan asrama sekolah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada para pelaku. Kedua korban ini ketahuan keluar asrama tanpa izin, sehingga siswa senior memberikan hukuman kepada mereka. Yang mana ini kekerasan ini seharusnya tidak boleh terjadi di rumah asrama. Salah itu bagaimana? Sejauh ini belum kami temukan adanya usur dendam atau lain-lain. Kemudian untuk pengembangan kasusnya, apakah terjadi pembiharan oleh sekolah atau yang lain-lain, masih kita dalam ini. Sebelumnya DLH dan FG diculik dari asrama sekolah oleh kelima pelaku. Saat diculik, keduanya dianiaya oleh pelaku hingga terluka pada bagian punggung. Tak terima anak mereka dianiaya, orang tua korban kemudian melaporkan kasus penganiayaan korban ke Mapolres Pasuruan. Saat ini kelima pelaku ditahan di Mapolres Pasuruan. Mereka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakasamudera, INews, belaporkan.